Assalamualaikum teman-teman pada video kali ini saya akan tutorial cara melepas lager atau bearing cover CVT bearing cover CVT ini kita ganti penyebabnya adalah dia bunyi pada awal ya pada awal pada awal tarik gas dia bunyi nah ini nanti kita ganti laharnya itu yang tengahnya ada kuningan kita gunakan itu tracker khusus lepas bearing tanam di online itu banyak alat kayak gini untuk pemasangannya seperti ini teman-teman biasanya yang kena dulu adalah yang lepas dulu adalah bagian tengahnya kuningannya kalau yang masih asli itu biasanya kuningannya lepas dulu kalau udah nanti kita ganti itu untuk bearingnya yang full ini kan kuningannya ya yang full gak ada kuningan langsung bearing yang tebal kemudian langkah kedua nanti kita lepaskan bearing bearingnya ya bukan kuningannya bearingnya itu yang masih menempel nanti kita lepaskan untuk langkah yang kedua yaitu kita gunakan penarik yang lebih lebar kita pasang seperti ini ya kayak gini nah ini melebar bagian ujungnya nanti menarik bearing laharnya kita pasang sesuai urutan seperti ini kemudian ringnya kemudian murnya ini untuk melepas bearing lager bearing cover CVT ada yang pakai last juga ada ada yang tracker buatan sendiri juga ada saya beli saja ya ini paling murah hanya 130 ribuan harga 130 ribuan udah tebal kayak gini ya bagus kualitasnya ini kita ganti ya ulangi lagi seperti tadi penyebabnya itu kenapa diganti karena dia bunyi bunyinya ciri-cirinya kenapa itu ketika gas kecil pada saat jalan ya gas kecil mau diangkat gas sedikit angkat itu bunyi tetapi kalau sudah kencang itu nggak bunyi jalannya sudah kencang gasnya sudah normal tinggi itu nggak bunyi dia bunyinya saat idle atau gas lancar biasa kecil jalan jalan sekitar 10-20 kilo atau pelan mau ngangkat itu bunyi kretak 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 gitu bunyi kretak kretak itu maka yang diganti adalah bearing ini temen-temen ya kemudian kita coba ya ini kita pasangkan lagi agar orangnya melihat bisa diganti ya yang lama kemudian kita ganti ambil ya ambil bearing yang baru dulu tinggal pemasangan ini ya temen-temen tinggal pemasangan kita posisikan ganjil bawahnya ya kemudian kita kasih paslim atau gemuk atau pelumas ya biar masuknya lebih enak kalau alatnya rusak kita panaskan saja nggak apa-apa ya temen-temen seperti video saya sebelumnya saat rusak itu dipanaskan ini laharnya saya nggak ada kuningan langsung modelnya tebal tengahnya besi semua jadi nggak mudah rusak kita cari shock yang lebih besar yang tepat atau gunakan lahar yang lama untuk memasukkan kembali kalau lahar yang lama dipakai itu lebih pas ya temen-temen karena samping-sampingnya itu menahan lebih presisi untuk bagian bawahnya ini sudah agak catnya agak kelupas jadi nggak apa-apa kita nggak kasih pantalan ya temen-temen kita cek kembali barangkali dia miring ya barangkali miring jadi kita luruskan kita masukkan lagi pelan-pelan pastikan posisinya sudah tepat tidak miring oke sudah berhasil kita cek kita cek juga untuk lubang lubang penguncinya ya lubang penguncinya sudah pas atau belum sudah kelihatan atau belum sudah kelihatannya sudah ya Alhamdulillah sudah dan ketika tinggal kita pasang penguncinya oke sudah berhasil kawan-kawan sudah siap kita pasangkan untuk bearing yang baru bearing cover CVD terima kasih jangan lupa subscribe channel atekreasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini motor scoopy ya temen-temen scoopy nya ini terima kasih terima kasih terima kasih